Ada 4 hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih sebuah case untuk sebuah setup PC. Yang pertama adalah fit quality, fitur, estetika, dan harga tentunya. Keempat hal ini menurut saya bisa didapatkan di case dari Guler Master yang serinya Masterbox G300L ini. Masterbox G300L ini merupakan case dari Guler Master di line-up Masterbox series yang ukurannya masuk di mini tower case, dengan harga yang paling terjangkau di antara semua Masterbox series. Masterbox G300L ini mempunyai desain persegi sama sisi dengan dimensi panjang 387mm, lebar 230mm, dan tingginya 381mm. Berbahan SPCC untuk rangka dan bahan plastik di panel I.O. dan di 4 sudut sisinya. Desainnya simple, kotak, dengan magnetic dust filter yang besar di bagian depan dan atas yang berpola kotak, dan bisa dilepas dengan mudah. Materialnya lumayan solid, dan untuk pilihan warna sayangnya case ini hanya tersedia di satu pilihan warna, yaitu warna hitam saja. Desain dan bentuknya ini mirip dengan case Guler Master yang seri Masterbox G500L, yang membedakan kalau Masterbox G500L itu lebih besar, dan di kelas Mi Tower yang mempunyai ekspansi PCI slot 7 slot. Dan untuk penempatan PSU-nya, kalau Masterbox G500L itu untuk PSU-nya ditempatkan di panel depan, yang menempel di sebuah bracket. Set panel sebelah kiri menggunakan agrilik berwarna hitam yang cukup gelap, dan agriliknya ini cukup tebal dan lentur, terlihat berbeda dengan agrilik seperti yang di case kebanyakan. Dan salah satu sisi agriliknya ini terdapat coakan untuk tempat front I.O. yang letaknya di sebelah samping. Front I.O. di samping ini bisa dilepas dan diatur ke enam posisi yang berbeda, yaitu di sisi kiri bisa diatur jadi tiga posisi, dan di sisi kanan bisa diatur tiga posisi. Di front I.O-nya terdapat tombol restart, port audio jack dua buah, power button, dan dua buah port USB 3.0 yang terhubung dengan satu port seperti ini. Nilai plus menurut saya buat Cooler Master yang telah menyertakan USB 3.0 sebanyak dua buah ini. Karena biasanya cash low budget kebanyakan hanya menyertakan USB 3.0 satu buah saja, dan PCB dari panel I.O-nya ini juga dibuat dengan bahan PCB yang berkualitas. Begitu juga dengan kabel-kabelnya. Pastinya durability-nya bakalan lebih baik dan lebih awet. Saya sangat mengapresiasi Cooler Master karena biarpun di produk murahnya, mereka masih tetap memperhatikan hal-hal kecil yang seperti ini. Top lah buat Cooler Master. Cash ini bisa diletakkan dengan posisi vertikal ataupun horizontal, karena di set panel sebelah kanan menggunakan baut dengan labor fit yang cukup tebal, yang difungsikan untuk dudukan saat cash ini diletakkan secara horizontal. Tapi menurut saya sih agak aneh kalau cash ini diletakkan secara horizontal di sebuah setup PC. Kayaknya akan lebih memakan space saat di meja karena cash ini itu ukurannya masih cukup besar. Kemungkinan maksud dari cash ini bisa diletakkan secara horizontal itu ketika kita mau memasang hardware, set panel sebelah kanan akan aman dan tidak mudah tergores. Keunggulan dari Cooler Master, Master Box G300L ini menurut saya ada di Airflow. Airflow kalau saya bilang cash ini itu sangat baik karena panel depan, atas, dan bawahnya itu semuanya bisa difungsikan untuk sirkulasi udara masuk atau udara keluar. Hal ini dikarenakan karena ketika panelnya berlubang seperti ini yang bisa untuk menempatkan fan dan all-in-one liquid cooling. Di paket penjualan Master Box G300L ini sudah berinstal fan berukuran 120mm PWM dengan 3 pin power, tapi hanya 1 buah di bagian belakang saja. Fannya berwarna hitam dan tanpa LED RGB. Sayang sekali sih Cooler Master tidak menyertakan fan juga untuk bagian panel depannya ini. Bagian dari case ini bisa dipasang fan berukuran 120mm 2 buah atau fan berukuran 140mm 2 buah, dan tentunya juga bisa untuk radiator liquid cooling berukuran 120mm dan 240mm. Di bagian panel atas bisa untuk 2 buah fan berukuran 120mm dan fan berukuran 240mm. Tapi tidak bisa untuk radiator liquid cooling karena bagian atasnya ini jaraknya cukup dengar dengan motherboard dan lamp. Sedangkan untuk panel belakang, selain untuk fan berukuran 120mm, juga bisa dipasang radiator liquid cooling berukuran 120mm. Case ini mempunyai ekspansi slot PCAE sebanyak 4 slot, seperti di case mini tower kebanyakan, dan motherboard yang disupport di case ini itu hanya motherboard mini ATX dan micro ATX. Untuk CPU Cooler Height Sink yang disupport maksimal dengan tinggi 159mm, dan graplikat yang bisa digunakan di case ini maksimal dengan panjang 360mm. Jadi kalau kalian menggunakan graplikat seri RTX dan RX yang terbaru, masih kompatibel dengan case ini. Masterbox G300L ini support untuk PSU HTX dengan panjang maksimal 160mm, dan space di bagian depan PSU ini masih bisa dipasang 1 buah fan berukuran 120mm. Sayang sekali Masterbox G300L ini belum ada cover PSU-nya, ya mungkin untuk pengurangan biaya produksi sehingga case ini bisa terjangkau harganya. Masterbox G300L ini mempunyai 3 tempat untuk penempatan media storage, yang pertama terletak di belakang panel motherboard untuk 1 buah harddisk yang ditempatkan di sebuah bracket, dan 2 lagi di panel motherboard di bagian depan yang muat untuk harddisk atau SSD berukuran 2,5 inch. Dengan bodi yang agak lebar, Masterbox G300L ini mempunyai space untuk cover management yang lega banget. Di panel belakang motherboard ini masih ada space dengan lebar 28mm, sangat lega untuk menempatkan kabel-kabel dari PSU biarpun kalian menggunakan PSU yang belum modular. Juga terdapat rongga-rongga di panel motherboard yang sangat membantu untuk menyembunyikan berbagai kabel dari fan dan kabel dari panel I.O. Cooler Master Masterbox G300L ini sangat cocok untuk kalian yang mau build PC dengan form factor micro ATX yang kompak, dengan mengutamakan airflow yang baik di dalam case, yang dapat menunjang kinerja maksimal hardware-hardware yang ada di dalam case ini. Serta bas juga buat kalian yang ingin merasakan kualitas case dari Cooler Master yang terkenal dengan kualitas tinggi, tapi di harga yang terjangkau.